Dalam kasus korupsi, jauh sepengetahuan saya selama saya di Komisi 2, berbagai mitra kerja, saya langsung di Komisi 2. Namun mungkin saya tidak tahu apa yang disampaikan persis oleh neneng. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu tidak betul persis seperti apa. Saya tentu sebagai wakil kutubusnya berharap bahwa tidak akan ada masalah. Karena Mendagri itu menteri yang utama, menteri yang sentral, menteri yang menjadi peladan, menjadi contoh bagi seluruh pejabat, tidak hanya di daerah, bahkan di pusat, sampai ke tingkat gubernur, bupati, wali kota, pelajuk camat, kelurahan, desa, sampai etek. Mendagri itu teladannya. Bapaknya pejabatlah kira-kira begitu. Jadi saya yakin, sampai hari ini saya masih meyakini Mendagri tidak terlibat dalam kasus-kasus. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan ke ureneng tidak benar. Sampai jumpa di video selanjutnya.